Minum air saat diet memang diperlukan. Selain dianggap bisa menahan lapar, banyak minum juga bisa mencegah kita dari dehidrasi. Tapi, benarkah demikian? Seorang wanita beramai Jacqueline Hansen ditemukan meninggal dunia saat ia sedang berdiet. Menurut keterangan dokter, penyebab kematian dari ibu lima anak ini adalah adanya gangguan serebral odema. Kematian mendadak Jacqueline disebabkan karena konsumsi air minum yang berlebihan. Jacqueline diakini telah meminum 4 liter air dalam waktu kurang dari 2 jam. Ia percaya, meminum air putih yang banyak bisa membantunya menurunkan berat badan. Ia tak menyadari bahwa air itu malah menggendangi otaknya dan menyebabkan kematian. Padahal wanita 40 tahun ini baru melakukan diet selama 3 minggu. Akibat dari berdiet memang seringkali tidak diperhatikan. Hampir semua wanita dan juga pria di dunia telah mencoba aneka pola diet. Berbagai macam nasihat, anjuran, dan masukan mengenai makanan, minuman, serta olahraga seringkali membuat para pelaku diet kebingungan. Ini karena memang berbagai macam pola diet tersebut seringkali bertentangan satu sama lain. Tak jarang anjuran atau nasihat seputar diet tersebut ternyata hanya mitos belaka atau bahkan justru berbahaya bagi tubuh. Apakah mitos seputar diet sehat yang sering kita dengar selama ini benar? Yang pertama adalah berbanyak makan buah. Saat Anda memutuskan untuk menurunkan berat badan atau melakukan diet, maka Anda akan dianjurkan untuk banyak makan buah dan sayur. Sebaliknya, Anda akan dilarang mengkonsumsi makanan berlemah dan juga gorengan. Namun ternyata tak semua buah baik dikonsumsi bagi mereka yang sedang ingin menurunkan berat badan. Karena ada juga buah yang bisa membuat Anda kemuk. Buah merupakan makanan kaya nutrisi dan antioksidan yang baik untuk tubuh sekaligus makanan sehat yang bisa mempengaruhi berat badan, baik naik atau menurunkannya. Yang perlu Anda ketahui adalah memilih buah yang tepat untuk tujuan yang ingin Anda capai. Kebanyakan buah memiliki rasa manis dan segar. Buah seperti mangga, pisang, melon, kurma, dan nanas merupakan contoh buah yang sangat manis. Secara otomatis, rasa manis ini menunjukkan bahwa buah-buah ini juga punya kadar gula yang tinggi. Inilah yang membuat buah bisa mempengaruhi level insulin, memungkinkan penimbunan gula menjadi lemak, dan bisa merusak rencana penurunan berat badan Anda. Pisang memang salah satu buah yang bisa mengenyangkan dan baik untuk diet. Tapi asupannya perlu dibatasi jumlahnya, yaitu tak lebih dari 4 buah setiap hari. Banyak minum air bantu turunkan berat badan. Hal ini merupakan fakta. Minum air bebas kalori dan bebas gula merupakan cara yang lebih baik untuk mendapatkan asupan cairan harian daripada meneguk minuman manis dan tinggi kalori seperti minuman ringan. Beberapa studi menunjukkan bahwa minum 2 gelas air sebelum makan bisa membantu kita makan dengan porsi lebih sedikit. Namun, kuncinya di sini adalah bahwa kita sebenarnya tetap perlu makan dengan porsi lebih sedikit karena air itu sendiri tidak bisa mengurangi lemak dalam tubuh. Kita tidak bisa mengandalkan banyak air putih untuk menurunkan berat badan. Meski konsumsi air bertambah, namun tubuh tetap memerlukan nutrisi dari makanan untuk beraktifitas. Selain itu, minum terlalu banyak air juga akan membuat perut kembung dan tidak nyaman. Kita sering mendengar tentang berbagai makanan yang memiliki kemampuan untuk membakar lemak. Ginseng, teh hijau, jeruk, cabai, dan beberapa tumbuhan lain telah lama dikaitkan dengan proses pembakaran lemak. Tapi, meskipun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa makanan-makanan ini dapat meningkatkan tingkat metabolisme, peningkatan ini sangat kecil, sampai-sampai membuat hampir tidak ada perbedaan. Dikatakan bahkan peningkatan kecil dalam metabolisme melalui konsumsi sejumlah besar teh hijau atau ginseng dapat memberikan kontribusi untuk penurunan berat badan. Sayangnya, ini adalah mitos, karena tubuh Anda benar-benar menyesuaikan dengan perubahan ini. Dengan demikian, setelah beberapa saat setiap keuntungan metabolik tersebut akan hilang. Ini berarti terunia berat badan Anda karena mengkonsumsi makanan tadi tidak akan bertahan lama. Bagi seseorang yang sedang berdiat, pasti percaya bahwa makan lewat dari jam 7 atau jam 8 malam adalah haram hukumnya. Seringnya kita mendengar hal tentang kaitan makan malam dengan kegemukan. Beberapa di antara kita bahkan rela menahan lapar. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Makan malam sama sekali tak bermasalah, asalkan tetap berada dalam kebutuhan kalori sehat harian Anda. Bahkan jumlah karbohidrat yang tidak berlebihan bisa membantu Anda untuk tidur lebih nyenyak di malam hari. Kalori yang tersimpan ketika Anda tidur akan digunakan untuk aktivitas Anda keesokan harinya. Buktinya, masyarakat Spanyol terbiasa makan malam jam 9 malam. Namun hal tersebut tidak membuat mereka kelebihan berat badan. Pada intinya, permasalahannya bukan terletak dari jam makan, tetapi lebih kepada apa dan seberapa banyak porsi makan dan juga aktivitas Anda sepanjang hari itu. Sebab, kapanpun kita makan, tubuh akan menyimpan kelebihan kalori itu dalam bentuk lemak. Jika kita memiliki aktivitas yang banyak menguras tenaga, maka makan jam berapapun tidak akan terlalu menjadi masalah. Christian Rosenblum, PhD, RD, CSSD, yang merupakan ahli nutrisi dari Georgian State University, mengatakan, kapanpun waktu makan Anda, ketika Anda berlebihan mengkonsumsi kalori dan tidak rajin berolahraga, berat badan Anda pasti akan naik dengan cepat. Karbohidrat seringkali dianggap sebagai makanan jahat bagi mereka yang sedang berusaha menurunkan berat badan. Bahkan, ada pula yang sama sekali berpantang mengkonsumsi karbohidrat saat berdiet. Faktanya, karbohidrat seperti kentang, pasta, atau nasi sebenarnya tidak menyebabkan kenaikan berat badan, kecuali jika dikonsumsi berlebihan. Hal yang sama juga berlaku pada protein lemak. Penelitian National Weight Control Registry menyatakan, orang yang berhasil mempertahankan berat badan cenderung makan makanan yang tinggi karbohidrat dan rendah lemak, serta memperhatikan asupan kalori total. Orang yang sengaja diet dengan mengurangi karbohidrat dan tidak mengkonsumsi makanan rendah protein dan rendah lemak, malah akan lebih mudah lapar. Akibatnya, ia terpicu untuk makan secara berlebihan. Jalan keluar terbaik adalah mengganti asupan karbohidrat dengan beras merah, roti gandum, atau pasta gandum yang merupakan karbohidrat kompleks. Makanan ini mengandung lebih banyak serat. Namun, saat mengkonsumsinya, jangan menambahkan lemak ekstra seperti saus tomat atau keju. Bagi kita sedang berdiet, olahraga adalah sebuah metode yang bisa dilakukan untuk mengatasi kegemukan. Mitos ini benar. Namun sayangnya, banyak yang tidak melakukannya dengan prosedur yang benar. Banyak yang berpikir bahwa semakin banyak keringat yang keluar, menandakan bahwa proses pembakaran kalori sedang berlangsung. Alhasil, banyak orang membangsakan diri dalam berolahraga, terutama pada menit-menit pertama. Padahal proses pembakaran lemak baru akan berlangsung di 20 menit setelah kita melakukan latihan. Seringkali pada saat menit penting ini terjadi, tubuh malah mengalami kelatihan karena terlalu dipaksakan pada awal melakukan latihan. Bahkan kebanyakan orang justru berhenti di menit penting ini karena kelelahan. Oleh karena itu, berolahraga harus dilakukan secara benar agar hasilnya pun maksimal. Gorengan adalah makanan yang cukup sulit dihindari. Apalagi rasanya yang gurih dan renyah, membuat siapapun tergoda untuk menyantapnya. Bagi mereka yang sedang berdiet, tentu saja makanan yang digoreng lebih baik dihindari karena akan mengacaukan program penurunan berat badan. Benarkah demikian? Mitos ini benar. Gorengan biasanya dibuat dari makanan menjahatkan seperti sayuran, rahu, serta tempe. Namun minyak untuk menggorengnya mengandung kalori tinggi. Dalam satu sendok makan minyak saja mengandung lemak murni sebanyak 13,6 gram dan 117 kalori. Selain itu, ia juga mengandung asam lemak jenuh yang apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak tak hanya membuat tubuh gemuk, tapi juga memicu penyakit. Anggapan untuk menghindari makanan berlemak saat berdiet juga muncul. Tapi anggapan untuk menghindari semua makanan berlemak tak sepenuhnya benar. Karena makanan sumber lemak tak jenuh seperti olive oil, kedele, kacang-kacangan, alpukat, atau kenari justru sangat dibutuhkan oleh tubuh. Lemak pada sumber makanan tidak selamanya memberikan efek buruk pengelolaan berat badan dan kesehatan Anda. Yang terpenting adalah mencari sumber lemak yang terbaik dari makanan yang dikonsumsi. Memenuhi asupan lemak adalah hal yang wajib dan bukan malah dihindari sama sekali karena terdapat juga lemak esensial bagi tubuh dan hanya bisa diperoleh dari makanan. Jadi, bijaklah dalam memilih sumber makanan yang mengandung lemak. Pemirsa adalah fakta dan mitos diet sehat versi Anies Pong.